PEMBUNUH MASAL Beberapa negara pun mengembangkan beberapa tepes senjata pemusnah masal ini. Setiap tepes, senjata tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Senjata Biologis Senjata biologis adalah senjata yang memanfaatkan fatugen yang terdiri dari bakteri virus atau organisme berbahaya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau nyelumpuhkan manusia. Selain fatogen sattoxin yang dihasilkan organisme juga bisa termasuk ke dalam senjata biologis apabila digunakan untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan manusia. Produksi dari senjata biologis sendiri sudah dilarang oleh Konvensi Senjata Biologis pada tahun 1972 yang ditandatangi oleh 100 negara. Beberapa contoh dari penggunaan senjata adalah agen biologis seperti batilos antarasis yang menyebabkan penyakit antreks. Senjata Kimia Senjata Kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun dari senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan manusia. Senjata Kimia berbeda dengan senjata nuklir dan senjata biologis di mana senjata nuklir lebih menekankan kerusakan akibat daledak senjata nuklir tersebut. Di samping itu, penggunaan organisme hidup bukan termasuk golongan senjata kimia melainkan senjata biologis. Beberapa bahan yang dapat digolongkan ke dalam senjata kimia menurut Konvensi Senjata Kimia adalah penggunaan hasil produk toksi yang dihasilkan oleh organisme hidup seperti botol lino, prisin, atau saksi toksin. Sifat fisik dari senjata kimia sendiri adalah ketika digunakan maka, senjata kimia menyebar luas di mana senjata kimia memiliki bentuk gas, cair, dan padat. Pada Konvensi Senjata Kimia pada tahun 1993 dihasilkan hukum yang melarang produksi, pengumpulan, dan penggunaan senjata kimia, serta pendahulunya. Namun sampai saat ini persediaan senjata kimia ada di negara-negara dunia. Beberapa contoh dari penggunaan senjata kimia adalah penggunaan agensara seperti JAGB, JD, dan PS. Senjata Nuklir Senjata Nuklir merupakan suatu senjata pemusnah masal yang bekerja dengan menggunakan tenaga dari reaksi nuklir untuk menghasilkan daya ledak yang sangat tinggi. Senjata nuklir mampu menghancurkan sebuah kota, bahkan sebuah daerah dari suatu negara, tergantung dari jenis dan kekuatan senjata tersebut. Senjata nuklir pertama kali digunakan dalam peran dunia kedua yaitu antara Amerika Serikat dengan Jepang, di mana Amerika Serikat menurunkan bom atom yang menghancurkan Horishima dan Nagasaki di Jepang. Kedua bom tersebut mendapat julukan Fatboy, daya ledak nuklir yang dijatuhkan mempunyai daya ledak yang lebih 50 megaton TNT. Beberapa contoh dari penggunaan senjata nuklir adalah penggunaan bom atom dan bom hidrogen. Senjata Radiologi Senjata Radiologi adalah segala bentuk senjata yang mengakibatkan keracunan radiasi yang disengaja atau kontaminasi suatu daerah dengan sumber-sumber radiologi. Korban masal akibat radiasi dapat terjadi akibat ledakan perangkat nuklir. Sebuah ledakan nuklir tidak hanya menciptakan ledakan besar radiasi langsung, tetapi juga akan menyebabkan ledakan dan luka bakar dan menyebarkan bahan radioaktif secara luas. Bahan radioaktif juga dapat didesprisikan dengan mengejarnya di sekitar peredak konfesional. Nah, itulah tadi merupakan senjata SPM yang terdapat di dunia. Bagaimana menurut Anda? Semoga video ini dapat menambah pengetahuan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!